Saudara-saudara, hari ini sampai dengan pada pukul 12 WIB tadi, Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dalam rangka mengkoordinasikan seluruh kementerian, lembaga, dunia usaha, dan potensi yang ada di masyarakat, telah bersama-sama bersinergi untuk melaksanakan tugas-tugas percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan yang diarahkan oleh Presiden. Oleh karena itu, kita tetap bekerja dengan arahan-araan tersebut. Salah satu arahannya diantaranya adalah pengujian sampel secara masif dengan melakukan pelacakan yang agresif dan diikuti dengan isolasi yang ketat. Saudara-saudara, ini menjadi kunci di dalam kaitan dengan pengendalian sebaran dan upaya pemutusan rantai sebaran dari COVID-19. Karena kita pahami bahwa faktor pembawa penyakit untuk COVID-19 ini adalah manusia, adalah orang. Oleh karena itu, maka membatasi aktivitas sosial mereka dengan cara kontak dekat adalah cara yang paling baik. Salah satu bentuk di dalam kaitan dengan layanan konsultasi medis adalah mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Karena ini akan memberikan resiko yang cukup besar, bukan hanya saat melaksanakan antrian di rumah sakit, namun perjalanan dari rumah menuju ke rumah sakit, apalagi menggunakan kendaraan umum, akan sangat berpotensi untuk memunculkan kemungkinan penularan dari orang lain. Oleh karena itu, kita mendorong bahwa semua masyarakat bisa memanfaatkan layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan layanan telemedicine yang telah banyak kita siapkan di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, bahwa dalam rangka untuk bisa melaksanakan layanan yang baik, bukan hanya layanan medis, tetapi juga layanan sosial terkait dengan jaring pengaman sosial, maka dibutuhkan komunikasi yang efektif dengan data yang baik, dengan data yang benar, dengan data yang real dan transparan dari semua pihak. Ini menjadi penting untuk kita. Terkait dengan penyakit COVID-19, pendataan ini bukan hanya menggambarkan tentang situasi epidemiologi pada darah itu, tetapi juga memberikan gambaran terhadap perencanaan untuk pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan. Semisal, layanan kebutuhan sumber daya manusia, layanan kebutuhan alat peralatan kesehatan, alat peralatan kesehatan yang terkait dengan rumah sakit maupun yang terkait dengan layanan program, termasuk juga kebutuhan APD. Data-data inilah yang menjadi penting sebagai perencanaan di dalam kaitan dengan pengelolaan COVID-19 dengan baik. Saudara-saudara, kita pastikan bahwa kegiatan untuk mengurangi aktivitas sosial pada daerah yang sudah melaksanakan PSBB maupun yang belum, dengan kemudian untuk tetap tinggal di rumah, ini perlu menjadi disiplin bersama, disiplin yang kuat dan terus-menerus kita pelihara. Oleh karena itu, mari kesadaran ini kita bangun dan menempatkan kita, semua warga masyarakat, sebagai unit kontrol, sebagai unit pelaksana. Sudah barang tentu, manakala kemudian ini harus berbantuan dengan peraturan perundang-undangan, maka penegaan hukum dengan bantuan aparat negara akan dilaksanakan. Kita menyadari bahwa dalam rangka untuk membatasi aktivitas, maka kita harus memberikan kepastian bahwa arus logistik lancar, kebutuhan-kebutuhan dasar seluruh warga tetap terpenuhi secara wajar dan secara cukup. Oleh karena itu, pemerintah memberikan jaminan bahwa arus logistik akan terus dijaga tetap lancar dari pusat sampai ke daerah, dari gudang-gudang logistik sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ini bukan pekerjaan yang ringan dan ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu kerjasama sebuah pihak. Kemudian, kita menyadari betul dalam situasi sulit ini akan banyak sektor ekonomi yang terpukul, akan banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, akan banyak saudara-saudara kita yang menerima beban ekonomi yang cukup berat. Ini sudah disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, stimulus ekonomi yang dibuat oleh pemerintah harus betul-betul tepat sasaran agar kita bisa fokus dalam rangka untuk menjaga masyarakat tetap tinggal di rumah, melaksanakan aktivitas di rumah sebagai prasarat mutlak untuk memutus rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, mari kita bergotong-royong bersama-sama dengan disiplin yang kuat, terus menerus. Ingat bahwa stamina sosial kita dituntut untuk mengatasi COVID-19 ini. Toleransi kita dituntut dalam rangka menjalankan misi kita bersama untuk memutus COVID-19. Hari ini, di hari pendidikan, para murid, guru, orang tua juga menunjukkan kesisiplinan yang tinggi dalam mempraktekkan belajar dari rumah secara mandiri, belajar jarak jauh. Ini akan membantu seluruh anak didik kita, seluruh anak Indonesia untuk tetap mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan kita juga melihat semangat gotong-royong yang tinggi di bidang pendidikan. Lebih dari 1.500 mahasiswa jadi relawan pendidikan, mengajar dan membantu para guru, memastikan anak didik mendapatkan pelajaran, terutama di daerah-daerah yang tidak mendapatkan akses internet. Saudara-saudara, mari kembali lagi kita pahami secara mendasar tentang bagaimana upaya kita agar terhindar dari penularan COVID-19, agar kita bisa menjadi bagian kunci di dalam memutus rantai sebaran COVID-19. Pada situasi sekarang ini, pilihannya adalah satu, tetap tinggal di rumah. Tetap tinggal di rumah. Kita tidak pernah tahu siapa yang berada di luar rumah yang membawa virus ini, karena secara data kita banyak menemukan orang yang membawa virus tanpa mengalami gangguan apapun, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang membawa virus, mana yang tidak. Oleh karena itu, tetap tinggal di rumah. Jangan bepergian, jangan mudik. Ini menjadi kunci. Agar kita pastikan untuk tidak tertular atau tidak menulari orang lain. Perjalanan kita tidak akan pernah ada jaminan aman dari proses penularan COVID-19 ini. Kita pada situasi yang tertentu akan terpaksa bertemu dengan orang yang cukup banyak pada jarak yang relatif dekat. Misalnya di stasiun, di kendaraan umum, di terminal, di rest area jalan tol, atau di toilet umum di sepanjang perjalanan kita. Kita tidak mungkin bisa menghindarkan diri dari kemungkinan tidak tertular dari COVID-19 ini. Seperti yang kami katakan di depan, bahwa tidak seluruhnya orang yang membawa virus ini jatuh dalam kondisi sakit yang berat, jatuh dalam kondisi sakit yang sedang. Banyak di antara mereka dalam kondisi yang seperti tidak sakit. Inilah yang menjadi masalah untuk kita. Lebih baik tetap ditinggal di rumah. Manakala terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker, pilih anggota keluarga kita yang paling sehat, yang kita yakini memiliki daya tahan tubuh yang bagus, memiliki imunitas yang baik, yang muda, dan sehat. Biar mereka yang keluar rumah, namun batasi waktunya. Gunakan masker secepatnya kembali ke rumah apabila kepentingan tersebut yang tidak bisa dihindari sudah diselesaikan. Hindari kerumunan dengan orang banyak. Jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Kita segera pulang apabila masalah itu sudah selesai, sesampai di rumah, lepas masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta gunakan masker yang baru. Kita perlu bersama-sama untuk melindungi siapapun, saudara kita yang berpotensi untuk menjadi parah, menjadi berat sakitnya manakala tertular, yaitu yang keusiaan lanjut atau yang memiliki penyakit-penyakit kronis. Oleh karena itu, mari bersama-sama ini menjadi kunci keberhasilan kita. Manakala ini kita kerjakan dengan baik, keluarga kita mengerjakan dengan baik, lingkungan kita mengerjakan dengan baik, desa kita bisa mengerjakannya dengan baik, insya Allah negara ini pun juga akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik juga. Oleh karena itu, mari kita bantu masyarakat, tetangga, atau siapapun yang harus melaksanakan isolasi mandiri karena dugaan terhadap penyakitnya. Kita yakinkan bahwa mereka mendapatkan waktu dan ruang untuk melaksanakan isolasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Ikuti informasi-informasi tentang COVID-19 yang benar. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di portal resmi, hotline, di layanan-layanan online maupun di layanan telemedicine yang lain. Kita bisa mengikuti melalui sialan televisi, mau siaran radio yang secara rutin mengabarkan tentang ini. Saudara-saudara, mari kita lihat data sampai dengan hari ini. Sampai saat ini, dari laboratorium yang ada, ada beberapa yang saat ini tidak bisa melakukan pemeriksaan lagi karena reagennya masih belum sampai. Namun, sebagian besar sudah bisa melaksanakan. Dan hari ini pun juga sudah kita bantu tambahan reagennya lagi. Sampai saat ini, spesimen yang telah diperiksa sebanyak 107.943 spesimen. Dari sekitar 79.868 orang. Hasil konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 10.843 orang. Sementara yang sembuh 1.665 orang. Orang dalam pemantauan akumulasi yang kita pantau dan sebagian besar juga sudah selesai kita pantau, totalnya adalah 235.035 orang. Pasien dalam pengawasan sebanyak 22.545 orang. 321 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Distribusi pasien sembuh terbanyak adalah di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali, sehingga total keseluruhan adalah 1.665 orang. Kalau kita lihat dari pertambahan kasus, pada hari ini bertambah kasus konfirmasi sebanyak 292 orang, sehingga menjadi 10.843 orang. Yang sembuh bertambah 74 orang, sehingga kemudian menjadi 1.665 orang. Meninggal bertambah 31 orang, sehingga menjadi 831 orang. Saudara-saudara, pastikan kita tidak tertular, tetap tinggal di rumah. Karena inilah yang akan menentukan keberhasilan kita dan menentukan besaran beban rawatan rumah sakit. Manakala kasus yang terinfeksi menjadi semakin banyak, maka kita akan bisa membayangkan bahwa yang akan jatuh dalam kondisi sakit, bahkan sakit yang berat membutuhkan layanan rumah sakit, akan semakin banyak. Dan ini akan sangat membebani kapasitas rumah sakit yang ada. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tingkatkan imunitas kita. Sabar dan tenang, kemudian tidak panik, istirahat yang cukup dan teratur. Pastikan kita tetap bisa menjaga jarak dan tidak keluar rumah, manakala tidak terpaksa. Gunakan masker dan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Gotong-Royong dan Bersatu melawan COVID-19 dari pusat sampai ke desa, sampai ke RW, RT, sampai dengan ke keluarga. Tetap di rumah, tetap produktif dan di rumah. Saudara-saudara, kami mengingatkan kembali bahwa pada bulan-bulan ini kita dihadapkan pada peningkatan kasus demam berdarah, karena memang musim pancarobah. Kita tahu bersama bahwa pengendalian demam berdarah ini adalah sangat erat kaitannya dan sangat ditentukan oleh pengendalian nyamuk yang menjadi faktor pembawa penyakit ini. Oleh karena itu, lakukan bersama keluarga di rumah dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kita yakin bahwa dengan cara seperti inilah, kita akan bisa mengendalikan, bukan hanya COVID-19, tetapi juga demam berdarah. Mari kita menjadi teladan untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Saudara-saudara, kita semua yakin bahwa kita bisa melakukan ini dengan baik. Oleh karena itu, bisa kita lakukan, pasti bisa. Terima kasih. Selamat sore. Selamat menikmati.